Pemanah Jitu Nah dimana ada yang dua ini Ada Krishna yang Yogi Suara Yang penguasa Kekuatan-kekuatan yoga Dan dimana Arjuna Yang Jitu dalam memanah Tetra Disana Pasti ada yang empat ini Ulangi lagi supaya ingat ya Pertama apa? Sri Artinya Kekayaan, harta benar, kesejahteraan hidup Pasti ada disana Jika dimana Yatra Dimana ada Krishna yang Yogi Suara Yang penguasa kekuatan-kekuatan yoga Dan dimana ada Arjuna Yang pemanah Jitu Tadra, disana ada Sri Ada kehidupan yang Tidak mungkin miskin Pasti Ya cukup lah Dan Semakin tulus Ya semakin ada Itu Droom Droom Adwa itu artinya pasti Pasti Kalau kita kali-kalikan Tidak melakukan apa ya Terus kita pikir-pikir Nggak masuk akal Tapi kalau kita lakukan Itu pasti Yang kedua apa? Sri Wijaya Artinya sukses Apa yang dilakukan Pasti berhasil Pasti menang Pasti jaya Tentu saja menang itu Tidak berarti ya Anda bertanding sepak bola Melawan Messi Pasti menang Ada Krishna Danur Ada Arjuna Danur Ada Krishna Yogi Suara Tidak seperti itu Banyak kemenangan itu Adanya Kekalahan Kalah Tapi sebenarnya Menang Ada seorang kawan Profesor Menceritakan Kawannya berangkat Kemunado Udah kemana Dari Jakarta Sudah duduk di pesawat Terus Tiba-tiba ingat Apa ingat? Ternyata HP Ketinggalan Beliau Pemilihnya Apa? Memilih Turun dari Pesawat Akhirnya Ditinggal Kemanado Apa yang terjadi? Pesawatnya Kejelakaan Barangkali Ada yang ingat Ada kejadian Seperti itu ya Jadi Dalam kekalahan Bapak itu menang Jadi Dalam kekalahan Sering ada Kemenangan Bukan menang Itu harus menang Kita harus Bisa membaca Kemenangan Ada yang Dipecat Di satu Perusahaan Kalah dia kan Tapi Dia dapat Pekerjaan yang bagus Di perusahaan yang lebih bagus Dan dengan gaji yang lebih bagus Jadi Jangan menilai Menang Kalah itu Di sana Sembarannya Jadi Di mana ada Krishna yang Penguasa Kekuatan Yoga Di mana ada Arjuna yang Pemanah Jitu Di sana Pasti ada yang Empat ini Yaitu Pasti kita Tidak Kekurangan Cukup Apa yang Kita Perlukan Cukup Barangkali Tidak Berlebihan Karena Kalau Berlebihan Kepala Kita Isai Rusak Ibu-ibu Kalau dikasih Uang lebih Ini Ibu yang Di belakang Kalau dikasih Uang lebih Tiap hari Kemal Tiap hari Begin Festa Tiap hari Baju Baru Yang Di belakang Di sana Jadi Banyak Kita Tidak Siap Diberikan Harta Benar Di Dulu Ada Yang Mau Menyumbangkan Kepada Kita Satu Juta US Dollar Empat hari Sebelum Datang Membawakan Sumbangannya Belumnya Kecelakaan Meninggal Nah Saya Tidak Menganggap Itu Saya Kalah Saya Benar Karena Barangkali Waktu itu Saya Tidak Siap Kalau Saya Dapat Uang Seperti Itu Barangkali Saya Buka Casino Jadi Bandar Judi Mungkin Saya Tidak Kuat Diambil Lagi Oleh Beliau Jadi Kita Menilai Menang Sukses Itu Tidak Di Sana Terus Yang Ketiga We Bodhi Bodhi Kekuatan Kekuatan Hal Hal Yang Tidak Masuk Akal Itu Bisa Ada Dalam Hidup Kita Bagi Yang Sering Disini Akan Melihat Tiap Hari Hal Hal Yang Tidak Masuk Akal Itu Bisa Tiap Hari Contoh Kecil Saja Satu Contoh Nanti Lihat Dalam Hidup Anda Masing Masing Ceritanya Beberapa Tahun Lalu Ketika Saya Duduk Meditasi Di Sana Bangunan Yang Kemarin Romo Malam Hari Datanglah Seorang Bapak Laki-laki Setengah Bayang Mengajak Bayinya Sang Bayi Selalu Menangis Lalu Terus Manangis Sudah Sudah Kodokter Kobalian Dan Yang Beranggota Itu Sakti Sudah Ngobati Sendiri Hasilnya Nol Besar Ada Ada Di sini Anaknya Seritanya Bajang Ada Di sini Terus Menangis Anaknya Setelah Diajak Sini Dari Apa-apain Diajak Sini Beberapa Kali Akhirnya Sembuh Sampai Sekarang Tidak pernah Nangis Lagi Kemarin Nangis Waktu Tidak Dibelikan Sepeda Motor Jadi Orang Akan Mengalami Dalam Hidupnya Hal-hal Yang Tidak Masuk Akhir Yang Penting Tekun Saya Terlalu Banyak Cerita-cerita Seperti Itu Yang Kita Tidak Usah Bercerita Berlebihan Karena Orang Akan Datang Untuk Hal-hal Yang Menghidum Bukan Datang Untuk Memperbaiki Diri Kita Berkumpul Seperti Ini Untuk Memperbaiki Diri Bukan Untuk Hal-hal Yang Berbau Seperti Itu Sakti-sakti Hal-hal Yang Miracle Ya